Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Mus di channel Hewan Ducu Kali ini Pak Mus akan membahas tikus bambu lagi teman-teman Di video pertama Pak Mus itu kan pernah membahas tikus bambu Tapi kan masih kecil Kali ini kita akan melihat dan perkenalan dengan tikus bambu yang sedikit lebih besar Bisa dikatakan sudah dewasa teman-teman Oke ada yang penasaran? Ikuti terus video Pak Mus di channel Hewan Ducu Ya teman-teman Kali ini kita akan membahas tikus bambu yang sudah dewasa Di video sebelumnya Itu kalau teman-teman nonton Pak Mus sudah membahas tikus bambu Tetapi anakannya ya teman-teman Kalau teman-teman yang belum nonton Silahkan ini nih video ini Silahkan nonton dulu Baru kita akan next ke tikus bambu yang besar Tidak perlu lama-lama lagi Kita langsung ambil aja Ini dia teman-teman Ya ini cuma satu dulu ya Karena ini lumayan garang nih teman-teman Karena sudah lah Apa namanya jarang di handle ya teman-teman Tikus bambu ini Jarang ya Masih sedikit yang memelihara Karena mereka tidak tahu teman-teman ya Kalau di tempat Pak Mus ini sendiri Ini kebanyakan tikus bambu ini dianggap hama Dan di konsumsi oleh masyarakat awam gitu teman-teman Jadi sebenarnya Kasian sih hewan selucu ini Kalau hanya menjadi korban Dan hanya untuk di konsumsi saja gitu teman-teman Ada baiknya kalau kita coba Mengembang biakan Membreeding ya teman-teman Karena bisa jinak juga nih teman-teman Tuh tengok Ini seperti hamster teman-teman Cuman bentuk besar ya teman-teman Hamster raksasanya Indonesia nih teman-teman Tuh lihat Lucu nih teman-teman Tuh Ini dia agak takut teman-teman Karena jarang di handle ya Tuh lihat Kalau untuk lari dia Kayaknya gak kenceng sih lari teman-teman Ini cocok dipelihara Oleh teman-teman yang memang pecinta hewan pengerat Atau hewan-hewan unik teman-teman Karena Banyak yang masih belum kenal Atau masih belum tahu nih teman-teman Tentang hewan yang satu ini Tuh lihat Karena banyak juga yang nanya ini Memelihara tikus bambu ini Bau gak sih? Karena kan masyarakat kita Hanyanya tahu Mentang-mentang namanya tikus Itu bau gitu kan Padahal tikus bambu ini Ada tikus yang bersih nih teman-teman Tuh lihat Tikus yang pembersih Dia juga gak bisa tinggal di tempat yang kotor-kotor Tidak ada baunya sama sekali teman-teman Mulai dari kotorannya Pipisnya juga gak bau Berbeda dengan pengerat-pengerat lain Seperti marmut Klinci Dan yang apa namanya Heimster ya teman-teman Itu jauh lebih bau Daripada si tikus bambu ini sendiri teman-teman Tikus bambu atau bambu rat ini Berbeda ya Sedikit berbeda gitu Jadi dia ini gak bau teman-teman Dan dia juga dari alam Ini dipelihara udah lumayan lama Ini kebetulan Kelaminnya jantan Tuh lihat Tuh Kita pindahin isi dulu ya Biar Lebih jelas Melihat Ekornya seperti ini teman-teman Lebih pendek Memang seperti tikus Cuman lebih pendek teman-teman Kalau hamster kan ekornya gak nampak ya Atau gak keliatan Tetapi ini lebih keliatan Sini sini Oke Nah lihat Kucuk kan teman-teman Gimana Ada gak teman-teman di rumah Yang pengen Memelihara Atau mencoba merawat Tikus bambu ini Karena sayang sekali teman-teman Kalau hanya Digunakan Atau dimanfaatkan Sebagai Bahan konsumsi ya teman-teman ya Kalau kita Memeliharanya dengan baik Merawatnya di rumah Ini kan belum mandi nih teman-teman Kalau kita merawatnya dengan baik di rumah Pasti menjadi Salah satu hewan eksotik Atau hewan unik Teman-teman Kebetulan juga Dia ini belum dilindungi teman-teman Jadi masih bisa dipelihara Gitu loh Untuk pakannya sendiri Kalau pakannya sendiri Kayak tadi dibilang itu Dia bisa makan jagung Wortel Ubi kayu Dan buah-buah lainnya Dia mau Kalau kita kasih bambu pun Apa itu Rebung Ya Bambu muda Itu dia lebih suka Karena di habitatnya juga Dia ini Di pepohonan bambu ya teman-teman Teman-teman Makanya namanya Itu Tikus bambu Gitu loh Tuh liat Keren kan teman-teman Kalau bisa dibudidayakan Ya Mungkin ini juga ada nilai jual Teman-teman ya Karena memang Masih sedikit Ya Di alam pun sudah Sedikit teman-teman Jadi kalau kita bisa memudidayakan Kita bisa Breed Nah ya Atau berternaknya Kita ternakan gitu loh Ya mungkin bisa jadi Kedepannya Tikus bambu ini Seperti hamster Teman-teman Yang bisa kita pelihara Dan bisa dipelihara banyak orang Bisa dikenal oleh banyak orang Ya Untuk para breeder Yang Kemana teman-teman Pak Mos ya Yang sudah mencoba Mencoba untuk nge-breed gitu loh Para-para breeder ya Semangat terus Ya Kemungkinan Mungkin ya Kedepannya Tikus bambu Akan lebih dikenal orang Ya Populasinya juga Semakin banyak Ya Dan Pastinya bisa Menghasilkan cuan Untuk teman-teman Yang mencoba Membreeding ini Teman-teman Tuh lihat Ya ini berpegang kuat Tuh Oke Sekian dulu Video dari Pak Mos Jangan lupa Tonton terus Ya Like kalau kalian suka Dan Mohon Bantuannya dengan Mengklik Subscribe Ya Lalu klik tombol lonceng Di sampingnya Supaya Kalian bisa tahu Hewan-hewan unik apa Yang selama ini Kalian belum tahu Ya Pak Mos akan coba Membahasnya di Channel Pak Mos Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa